Terima kasih pemirsa Anda kembali menyaksikan program New Screen. Pemirsa pemerintah memperkirakan bahwa target penerimaan pajak tahun 2021 akan lebih rendah dari angka dalam perancangan APBN tahun 2021. Proyeksi ini berdasarkan data perkiraan angka di tahun 2020 yang sulit mencapai sasaran. Penerimaan pajak tahun ini yang terkontraksi sangat dalam membuat ragu pemerintah untuk mencapai target tahun 2021. Menteri Keuangan Sri Mulyan Indrawati menegaskan shortfall penerimaan pajak di tahun 2020 berpotensi membuat target tahun depan tidak tercapai. Menteri Keuangan beralasan data terbaru dari realisasi pajak di bulan Juli 2020 sangat rendah. Sehingga sebagai baseline penerimaan pajak tahun depan akan sulit mencapai target yang diinginkan. Hal ini seiring dengan kondisi ekonomi yang masih mengindikasikan ketidakpastian. Outlook realisasi penerimaan perpajakan diperkirakan akan lebih rendah dari yang ditargetkan di dalam perpres 72 tahun 2020. Dan ini akan membuat rasio perpajakan akan lebih rendah dari yang diperkirakan. Kondisi ini akan berdampak terhadap potensi penerimaan perpajakan pada tahun 2021. Perluasan basis pajak akan menjadi kunci keberhasilan upaya optimalisasi penerimaan pajak tahun 2020. Sementara, adapun tahun 2020 ini pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82 triliun. Namun sampai dengan akhir Juli 2020, realisasi penerimaan pajak tercapai sebesar Rp601,91 triliun atau tumbuh negatif 14,67% secara tahunan. Dari Jakarta, Raharjo Padmo untuk IDX Channel.